Nampak semakin kuat cengkramannya Padahal mereka gak pernah ibadah Misal kok itu orang-orang gak pernah ibadah Kok bisnisnya kelihatan lancar Kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya Kata Allah, eh jangan pernah merasa iri pada yang begitu Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Gak nyambung Kalau mau iri sama ahli akhirat lagi Ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran Baru iri itu Kenapa dia bisa saya? Enggak Itu ghibah namanya Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya Wah itu gak nyambung gitu Ahli surga, masa iri pada orang yang belum jelas surganya? Dih kan? Ahli akhirat, maksudnya ahli akhirat Masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita Eh, itu cuma urusan dunia Begitu meninggal, dunianya gak akan dibawa Bekal akhirat itu bukan dunia Bekal akhirat itu, mohon maaf Bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah Jadi kamu diberikan sedikit, tidak sama dengan banyak seperti mereka Karena itu bekal kamu untuk ibadah Itu poinnya, bukan untuk berlebihan dalam masalah dunia Hati-hati Kalaupun diberikan lebih, itu pun untuk bekal ibadah juga Bukan untuk pamer Karena mungkin barangkali orang yang gak punya harta lebih Dia sudah banyak tahajudnya Saking jarang makan yang enak-enak Misalnya dia sering puasanya Malam-malam sering bangunnya Sedikit tidurnya, sedikit makannya Nah kamu sedikit-sedikit makan Sedikit-sedikit tidur Saya berikan harta lebih Supaya dengan itu jadi bekal ibadah yang lain Saingi mereka itu Keluarkan infaknya Sodaqahnya Macam-macamnya Jelas disini? Nah mereka itu kata Allah Biarkan aja Nanti karena banyak itu digunakan Gak mau ibadah Harta digunakan untuk banyak maksiat Dosa yang terbanyak dikumpulkan dari situ Jadi ternyata harta yang dikumpulkan itu Karena tidak menjadi ibadah Didapatkan dengan cara yang salah Bukan menjadikan kenyamanan di akhir Tapi menumpuk dosa dalam kehidupannya Hingga akhirnya kata Allah Merhatikan Di ujung waktu Mereka akan menyesal Dan memohon kepada Allah Ya Allah berikan kami kesempatan Berikan kesempatan ya Allah Agar bisa memperbaiki diri Jangan pernah merasa iri dan pesimis Dengan kehidupan orang-orang Yang tidak menyembah Allah Tapi terlihat seperti sejahtera Terlihat seperti sejahtera Itu hanya sebatas fatamorgana dunia Yang jika mereka tidak tobat Hanya menambah dosa Dan penyesalan di akhirat nanti Yang harus kita lakukan Saya tutup An-Nisa ayat 32 Itu yang harus dilakukan Ya tingkatkan ibadah Tingkatkan ikhtiar Supaya kita bisa merasakan Kenyamanan hidup dunia Dan bahagia di akhirat nanti Baik Pilih mana Miskin dunia Kemudian kaya akhirat Atau yang kedua Kaya di dunia Tapi miskin di akhirat Pilih mana Oh pilih yang ketiga Kaya di dunia Dan kaya di akhirat Itu yang paling bagus Itulah yang ditawarkan di An-Nisa Ayat 32 itu Kan sahabat Nabi juga Tidak harus jadi orang miskin Untuk masuk surga Abu Bakar kaya Uthman kaya Abdurrahman bin Auf Kapaknya terbuat dari emas Bill Gates itu tidak ada apa-apanya Orang terkaya di muka bumi Sekarang Bill Gates Dibanding Abdurrahman bin Auf Tidak ada apa-apanya Abdurrahman bin Auf itu Kapaknya terbuat dari emas Bill Gates belum tentu punya kapak Thanks Like and subscribe 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 Like and subscribe